kuncir ponytail lagi astaga oke temanya ponytail ya sekarang asalkan jangan kostum bungkusan aja ya yo hello guys apa kabar balik lagi sama gue Wizi di ngopskui ngopi santui kui orang ngopi lambung gara smile hahaha oke teman-teman kali ini kita akan pilih ini untuk beta tes versi 4.2 v1 ya oke di sini kita akan bahas di artikelnya aja ya karena untuk beta 4.2 ini enggak dibuka untuk orang luar ya kalau yang versi 4.1 kan dibuka ya Nah untuk versi 4.2 ini hanya yang di Cina doang nih teman-teman jadi enggak internasional yang untuk beta testernya Oke disini gue akan review sedikit aja ya tentang beta test versi 4.2 v1 Oke yang pertama-tama yaitu ya PRI arm ya PRI arm untuk senjata anutsu ya anutsu dan God Slayer ya senjatanya Himeko kalau gua enaknya nyebutnya God Slayer ya teman-teman soalnya enak yang disebut ya Nah selain PRI arm disini juga akan ada namanya BP baru ya sistem BP baru jadi ini enggak cuma naik versi langsung ganti BP enggak teman-teman di sini ada tahapan-tahapannya ya di sini ada empat nih ya empat versi berjejer nih dibawahnya nih Nah untuk temanya sendiri akan berganti setiap empat versi ya ya soalnya di sini ada empat ya empat versi nih 1 2 3 4 jadi setiap empat versi akan berganti temanya nih teman-teman ya ganti temanya ya Nah untuk temanya pas masa percobaan ini ya kita tunggu aja ya pas rilis nanti Nah ini adalah untuk mendapatkan BP XP nya nih ya ini banyak banget misi-misinya ya misi-misinya banyak jadi kalian naikin lah ya Nah disini untuk exchange shop BP nya banyak banget ya ini banyak banget dan lusyon kuningnya itu udah nggak ada juga ditukar menjadi parpol lusyon nih seperti ini ya parpol lusyonnya jadi kalian bisa tukar stick mata weapon maupun yang lain-lain ya di exchange shop nya ini untuk exchange shop ini ya nggak terlalu berbeda banget sama BP yang kemarin ya paling cuman ada penambahan kayak seperti ini nih ya nih itemnya nih kemungkinan fragment ya teman-teman ini fragment ya pakai lusyon parpol ini soalnya Oke selain sistem BP nya tadi kita disini juga dikasih custom baru ya ini adalah untuk Durandal nih Banyak banget ya ini yang bilang sama gua katanya ini mirip si Liva dari Sword Art Online ya memang sih ya emang agak mirip ini teman-teman ya tinggal dia pakai Sword aja udah jadi lah ya ini dari si Liva ya cuman mukanya kurang muda ya di ponytail ya Oke siap sekarang lagi zaman nih ponytail ya teman-teman besok-besok nanti timtel besok-besok lagi apalagi nih ya Oke bagus-bagus-bagus nah karena ini Durandal bagus banget ya kostumnya pasti efeknya pun sangat bagus Nah kalian bisa lihat nih ya ini berubah lho si Queen dan King ini berubah warna juga Wow gila-gila-gila parah ya matem banget ini pasti ya jadi ini kesan F nya berasa banget ya warnanya hijau-hijau gini Nah dia pas terbang juga seperti ini ya hijau ya jadi dia ngeluarin aura-aura hijau bukan biru lagi ya teman-teman Nah tuh wow hijaunya berasa banget ya so intinya masih ini cuman ganti warna aja ya teman-teman ganti warna jadi hijau nih ya nanti ini gua akan review lagi ya saat rilis nanti Nah selain Durandal BK ya ini ada kostum baru lagi untuk bronya tapi ini bronya yang jarang kita pakai ini sekarang yaitu Black Nucleus nah ini dia nih ya ini untuk bronya Black Nucleus ini bagus banget menurut gua ya untuk kostumnya atau untuk desainnya Oh udah matanya merah ya kan rambutnya juga di kuncir ya ini kuncir ya kuncir ponytail lagi Astaga Oke temanya ponytail ya sekarang asalkan jangan kostum bungkusan aja ya aduh-aduh-aduh mantep dah ya Oke lanjut-lanjut di sini di bronya ponytail dan ini ada Fuhua ya Fuhuan untuk Nike Squire ini cuman ganti warna doang ya untuk kostum kemejanya nih ya terlihat cowok banget ya kalau Fuhua ini kalau kayak gini terlihat cowok ya cowok cantik ya Oke keren ya ini untuk kostumnya cuman ganti warna tapi udah keren kayak gini Oh ini juga berubah ya warnanya nih pas kita nendang tuh ya cakep sih perubahan warnanya Oh ya di sini juga ada yang baru nih fitur baru nih kalau nggak salah kata orangnya ini kita bisa lihat bawah nih so jadi nanti pas kita nge-view Valkyrie kita bisa lihat bawahannya Wow bawahannya loh hahaha aduh-aduh jadi atas bawah kita bisa lihat ya enggak cuman nge-zoom jauh doang tapi kita bisa zoom dari deket dari bawah ke atasnya mau lihat bawah mau lihat atas ya terserah kalian hahaha oke itu aja sih teman-teman untuk versi satunya ini nanti kita akan review lagi ya kalau ada yang baru nah buat teman-teman yang ada pertanyaan tentang beta versi 4.2 ini ya silahkan aja komentar di bawah ya dan ya sekian dulu video dari gua selamat beraktifitas dan jangan lupa ya ngopi hari ini bye bye